debat capres kelima banyak membahas soal stunting capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengusung program makan siang gratis untuk ibu ataupun anak sebagai upaya pengentasan stunting apa iya stunting cuma dialami oleh keluarga miskin jangan salah stunting juga mengintai anak yang berasal dari keluarga kaya Presiden Joko Widodo juga pernah mengingatkan hal ini enggak ada ada yang anaknya orang kaya juga stunting juga ada karena orang tuanya terlalu sibuk ya kan anaknya enggak keurus enggak keurus isinya ya kasih masalah kurang gizi dan nutrisi kronis yang ditandai gagal tumbuh alias stunting bisa dialami semua anak dari berbagai level ekonomi stunting bisa dialami oleh semua anak dari berbagai level ekonomi jadi penyebab masih tingginya angka stunting di Indonesia sangat kompleks ujar Profesor dokter Aman Bakti pulungan selain pertumbuhan yang terhambat stunting juga kerap dikaitkan dengan perkembangan otak yang nggak maksimal alhasil kondisi mental dan kemampuan belajar pun berpengaruh sayangnya banyak orang tua nggak menyadari bahwa pemeriksaan kesehatan secara dini bisa membantu mencegah stunting dan penyakit-penyakit lainnya status gizi anak selama dalam kandungan dan asupan gizinya setelah kelahiran menjadi faktor yang penting untuk mencegah stunting hal itu berdasarkan penelitian dalam jurnal ilmiah yang ditulis Agus Santoso DKK penelitian itu dilakukan pada 2019 hingga 2020 di Purbalingga dimana kasus stunting tertinggi terjadi di Jawa Tengah hasil penelitian itu memiliki pesan bahwa faktor anak dan maternal memiliki pengaruh masing-masing sebesar 49,8 persen dan 30,3 persen terhadap stunting kesimpulan dari penelitian yakni pencegahan stunting bisa dilakukan dengan lebih memperhatikan status nutrisi selama kehamilan dan memastikan dosis susu formula yang tepat kepada anak dalam umur 6 hingga 24 bulan selain itu intervensi pencegahan stunting juga bisa dimulai pada kelompok remaja dan pasangan usia subur secara lebih lengkap sebenarnya intervensi dimulai pada kelompok remaja menjadi pasangan usia subur kehamilan masa neonatal sampai dengan balita ujar dosen Departemen biostatistik epidemiologi dan kesehatan populasi FKKMK Universitas Gajah Mada Anies Fuad Adapun Indonesia menargetkan angka stunting nasional di bawah 14 persen pada 2024 sementara itu angka stunting saat ini masih diangka 21,6 persen Selamat menikmati! Kembali kesimpulan ijunga Eyeu Terima kasih.